selamat menikmati dalam keadaan sehat walafiat untuk pertemuan pertama ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu nama saya Husnul Khotimah SEMMCAP biasa dipanggil dengan Bu Husnul mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan mata kuliah yang membahas mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank kegiatan lembaga keuangan tidak lepas dari bidang keuangan baik menarik dana, menyalurkan dana atau kegiatan keuangan lainnya pokok utama dari kegiatan keuangan lainnya adalah uang karena uanglah yang dijadikan inti dari kegiatan bank dan lembaga keuangan lainnya oleh karena itu ada baiknya dalam pertemuan pertama ini khusus yang akan dibicarakan mengenai segala aspek yang berkaitan dengan uang terlebih dahulu nah, apa sih yang dimaksud dengan uang? uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum alat tukar itu dapat berupa benda atau apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang maupun jasa masuk pada sejarah uang nah, yang pertama disini sejarah uang pada zaman salarium jadi pada saat zaman romawi kuno garam digunakan sebagai alat untuk membayar upah sekaligus alat pertukaran uniknya dalam sejarah ini menciptakan kosa kata salary dalam bahasa Inggris yang berarti upah salary berasal dari bahasa latin yaitu salarium yang artinya adalah garam selanjutnya ada yang namanya sistem barter nah, barter merupakan salah satu bentuk awal perdagangan di tahun 6000 sebelum masehi pada sistem ini merupakan sistem pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang selanjutnya ada yang namanya uang logam logam memenuhi kriteria yang dimiliki sebagai alat tukar menukar sebelumnya mulai dari nilainya yang tinggi kemudian tahan lama mudah diangkut serta dapat dipecah tanpa membuat nilai logam berkurang nah, jenis logam yang cocok dijadikan sebagai alat transaksi pada saat itu adalah perak dan emas nah, kemudian disini ada yang namanya zaman uang kertas nah, uang logam dinilai kurang cocok untuk bertransaksi dalam jumlah besar karena bobot dan ukurannya oleh sebab itu diciptakanlah uang kertas yang sampai dengan saat ini kita kenal dengan pecahan uang rupiah yaitu seribu sampai dengan seratus ribu mungkin uang elektronik sudah tidak asing bagi kita karena hampir seluruh masyarakat di Indonesia telah memilikinya secara sederhana uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu contohnya adalah kartu ATM ya kartu debit maupun kredit selanjutnya ada yang namanya kriteria uang nah dalam kriteria uang ini terdapat beberapa nah yang pertama yaitu adalah diterima secara umum dan mudah dikenali nah sesuatu yang dapat berfungsi sebagai uang apabila sesuatu tersebut dapat digunakan sebagai alat tukar pembayaran untuk tukar-menukar produk yang diterima secara umum dan mudah dikenali disamping itu sesuatu tersebut satuan pengukurnya adalah nilai standar atau ukuran pembayaran yang untuk masa depan alat pembayaran kekayaan atau daya beli dan sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan yang diterima dan mudah dikenali secara umum selanjutnya yaitu nilai yang stabil nah nilai yang stabil ini adalah nilai uang yang relatif stabil akan memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi terutama apabila uang digunakan sebagai alat penimbun kekayaan apabila nilai uang sangat berfluktuatif pelaku ekonomi akan mencari bentuk alternatif kekayaan lain yang nilainya lebih stabil selanjutnya ada penawaran yang elastis nah dalam penawaran elastis ini kegiatan perekonomian antar pelaku ekonomi akan menimbulkan permintaan oleh sebab itu kegiatan perekonomian yang semakin besar akan membutuhkan alat transaksi yang semakin banyak pula jumlahnya mudah dibawa kemana-mana nah kalau tadi yang sudah kita singgung adalah sistem barter bahwa kelemahan sistem pembayaran barter antara lain tidak praktisnya barang yang digunakan sebagai alat tukar-menukar kelemahan itu diatasi dengan munculnya sistem pembayaran uang yaitu menggunakan uang sebagai alat ukur kemudian bersifat praktis mudah dibawa dalam aktivitas keseharian selain itu ada lagi tidak mudah rusak atau awet nah sesuatu yang disebut uang apabila secara fisik awet tidak mudah rusak dan tidak mudah sobek dan yang terakhir untuk kriteria uang yaitu adalah mudah dipecah dalam satuan kecil nah untuk ini antar pelaku ekonomi akan melakukan kegiatan perekonomian dalam berbagai nilai transaksi variasi nilai transaksi akan membutuhkan variasi nilai uang yaitu dari uang yang bernilai rendah sampai dengan yang bernilai tinggi fungsi uang nah fungsi uang terdapat dua yang pertama adalah fungsi asli uang dan yang kedua adalah fungsi turunan untuk fungsi asli uang yang pertama adalah sebagai alat tukar menukar nah yang kedua adalah sebagai alat satuan hitung kemudian ada yang namanya fungsi turunan fungsi turunan itu yang pertama adalah sebagai alat menentukan harga, kemudian sebagai alat pembayaran. Jenis uang, nah jenis uang ini terdapat beberapa, yang pertama adalah berdasarkan bahan, uang logam berbahan logam, kemudian uang kertas berbahan kertas. Setelah itu ada yang berdasarkan nilai, berdasarkan nilai, nilai yang tercantum dalam nominal itu sendiri. Selain itu ada yang namanya berdasarkan lembaga, nah berdasarkan lembaga ini ada yang namanya uang kartal, kemudian ada namanya uang giral. Uang kartal yaitu uang cash, baik logam maupun kertas, sedangkan uang giral berupa lembaran tagihan seperti giro, cek, kartu ATM, dan masih banyak lagi. Selain itu ada berdasarkan kawasan, berdasarkan kawasan ini terbagi menjadi tiga, yang pertama ada uang logam, kemudian ada uang regional, dan yang terakhir uang internasional. Uang logam berdasarkan kawasan, nah yang pertama ada uang lokal, uang lokal yang digunakan dalam satu negara tertentu, seperti rupiah pada negara Indonesia, ringgit di Malaysia, dan lainnya. Kemudian ada yang namanya uang regional, uang regional yang digunakan beberapa negara dalam satu kawasan, dan yang terakhir ada yang namanya uang internasional, yaitu uang yang berlaku antar negara hampir di seluruh dunia menjadi standar pembayaran internasional seperti US Dollar. Terakhir, otoritas penciptaan uang. Dalam perekonomian saat ini, otoritas yang memiliki wewenang dan memegang kendali untuk menciptakan uang adalah pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah membentuk otoritas keuangan yang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1, lembaga yang bertugas sebagai fungsi otoritas moneter, yaitu adalah Bank Indonesia. Demikianlah pembahasan pertama terkait tentang uang yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wabilahi Taufiq wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Selamat menikmati.